Halo Juraga, disini dengan Iqbal Kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Huawei Yaitu Huawei Nova 2i Nova 2i kali ya Nova 2i Gak enak banget ya, 2i aja ya Huawei Nova 2i ini saya beli seharga 4 juta kurang seribu Saya beli di toko offline, udah ada tadi Saya baru beli banget tadi Tadi itu berarti kemarin, kemarin saat video ini upload ya Disininya ditulisnya di konternya RAM 4GB, free kuota Terus ada 4 kamera Dan ini gak ada bonus kayak ikutan pre-order Kalau pre-order itu agak dapat speaker bluetooth dan lain-lain Harga Rp600.000, ini gak dapat kan Ini warna hitam 64GB, 4GB RAM Ini speknya Kenapa Huawei ini gak nyebutin kalau layarnya resolusinya Full HD ya Aneh Oke, ini saya dapat hadiah Bukan hadiah, apa ya? Bonus Saya dapat bonus, ada tongsis Ini tongsis, terus ada powerbank 2600mAh dari Hisense Lumayan, daripada Mayun gak dapat apa-apa, ya gak? Oke, sekarang kita buka aja ya Disini ada tulisan Huawei Design Wow Dan disini, jangan diterima kalau segelnya terbuka Oke, kita buka Itu lagi Dan ya, ini udah dibuat resmi Indonesia Garansi resmi Huawei Indonesia Dan kita lihat Huawei Nova 2i ini Apakah ada harga Rp4.000.000? Bagus? Atau enggak? Empat kameranya ini ya Kamera depan ada dua, kamera belakang ada dua Walaupun sekendarinya ini cuma 2MP loh kan Nanti saya bahas lebih lanjut Ini gimana sih? Ini ada apa nih? Oh, ini buat itunya HP-nya tarik begini Oke Oh, seperti buku ya Hmm Disini ada SIM ejector Unik banget Ada adapter Dengan output 2A Adapternya gak mendukung fast charging ya Oke Ada earphone Earphone-nya standar aja sih Kabel data masih pakai micro USB biasa Standar Dan SIM ejector-nya Terus ada kotak satu lagi nih Oh, ini dapat Dapat case ya Ini gak ada apa-apa lagi Garansi perangkat merah Huawei Garansi perangkat merah Huawei Buku panduan penggunaan Dan ada hard case-nya Dan ada hard case-nya Lumayan Sim tray-nya pakai nano SIM Volume, power button Dan ini tipenya hybrid ya kan Dan ini naik Oke Kita tarik Mantap Saya lagi agak serak Tenggorokan saya Agak gak enak kan HP ini ngingetin saya sama J7 Plus Ya Ya, mirip banget Pas bagian depan Disini ada anti-gores gratis kan Nah Ini udah langsung kepasangan anti-gores Kelihatan sini Udah pasangan anti-gores gratis Lumayan Bagian belakangnya LED flashnya ngaco ya Ada disini ya Di bagian bawah ada lubang jack audio Lubang micro USB Terus lubang speaker Di bagian kanan ada tombol power-tombol volume Bagian atasnya ada secondary microphone Di bagian kirinya ada SIM tray hybrid Kita buka aja ya sekalian Oke, kayak gini Tutup lagi Dan Ya Ini dia Dua kamera Sensor proximity cahaya Earpiece Bagian bawahnya Gak ada Tombol kapasitif Di luar Oke Sekarang kita hidupin aja ya kan Halo juragan Saya udah ngoprek HP ini kan Nova 2i Sekarang udah sampe siang ya Saya unboxing malem-malem Beresnya sampe besok siang Jadi HP ini saya udah pake Tadi beberapa jam Dan saya udah cobain main game juga Main game lancar Gak ada masalah Iya lah HP 4 jutaan Masa main game Gak lancar ya Ini bisa diliat disini Kalau displaynya ini Udah full HD plus 1080 x 2160 GPU-nya Pake Mali T830 Terus RAM-nya 4GB Storage-nya bener 64GB Kamera depan ini Resolusinya 12MP Dan 2MP Si 2MP-nya itu Untuk ngasih efek blur kan Nih misalkan kayak gini ya Nah disini ada fitur Nah Portrait Disable Dan kalau di-enable-in Nanti yang 2MP-nya jalan 2MP-nya itu Nangkep background Yang blur-nya itu tadi Nangkep background Dibikin blur Kalau yang utamanya Yang 13MP-nya itu Dipake buat Foto object-nya Untuk hasil kamera depannya Menurut saya Bagus banget Yang kurang itu Di efek Sof Apa? Si background blur-nya Agak kurang Bagus ya Kurang nyata gitu Agak ada potongan-potongannya Kurang rapih lah Mungkin upgrade software Ntar jadi rapih Untuk kamera belakangnya Sama Ada 16MP Dan 2MP 2MP-nya untuk Nangkep blur-nya itu Start speed-nya cepat Ini padahal pake mode blur ya Ada beauty-nya juga Beberapa level Terus ada fiturnya Tarik kesini ada Pro Pro video HDR Nightshot Dan lain-lain Tarik sini ada settingannya Eh itu siapa lagi ya Fingerprint Aduh Ini kecepatannya Cepat sih Secepat Sampai vivo Sampai opo lah Jadi tek gitu langsung Ini user interface-nya Pake EMUI Emotion UI Yang saya aneh Kok dia Nggak nyebutin Kalo layarnya ini Full HD ya Di kotaknya Keliatan nggak Layarnya cuma 5,9 inci Nggak ada resolusinya Aneh Dan ini layarnya Menurut saya Sangat reflektif Apa ya Mantulnya tuh Edan banget Ini dari ini Terus kalo liat dari Apa Kalo diliat dari pinggir Distorsi layarnya Lumayan parah Tuh Jadi layarnya agak Hilang gitu Nggak tau Ini IPS Tapi Kerasa Kayak panel TN Kalo menurut saya Layarnya sih responsif Terus ini diagonalnya Mantep 18,9 Dan Ya Kameranya bagus Ininya sih Gampang ninggalin Sidik jari Ya Mungkin segini dulu Untuk video unboxingnya Semoga bisa Bantu agan Yang mau liat Huawei Nova 2i Kalo suka videonya Jangan lupa di like Kalo ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Makasih udah nonton Sampai habis Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jura Gantekno Cabut Thank you gan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.